bismillahirrahmanirrahim hari ini STPM official akan memberi penjelasan tentang shogun SP lama bos suju ke shogun SP lama ini bos memakai CDI shogun kebu bos untuk ke depat CDI shogun kebu 32 930 D10 L00 bos jadi Bang Roy akan mengetes bos seberapa si top speed suju ke shogun SP bos kalau tanpa tanpa beban bos cara mengetesnya bos jadi Bang Roy akan menghidupkan dulu bos yang jelas diselah karakter diselah udah mulai beda bos kalau suju ke shogun SP bos rada keras sedikit sedikit doang bos ini posisi netral bos belum masuk gigi bos kalau kalau untuk shogun SP sendiri ini bos gigi 1 ke depan bos gigi 2 3 4 ke belakang bos ini ini udah gigi 4 bos ters 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 Mantap bos Gila bos Ngeri kan bos Ini bos, lihat bos Gila bos Memang CTI Shogun Kepo itu Gila Ngeri bos Jadi untuk Mengoper gigi Shogun SP itu bos Sedikit doang bos Gila Jadi Shogun SP itu gigi depan 1 Ke belakang 2 3 4 Untuk menurunkan giginya bos Kedepan 1 Ini udah gigi 2 Jadi netralnya dicongkel sedikit doang bos Sedikit doang bos Itu karakter Shogun SP Jadi penjelasan Si DI Shogun Kepo Dipasang di Shogun SP Lama itu memang gila bos Ngeri bos Powernya bos Pokoknya Kalau memakai Si DI Shogun Kepo dipasang di Sujuki Shogun SP Lama ini bos Bagi yang punya Shogun SP Lama itu harus hati-hati bos Karena si DI Shogun Kepo itu No Limit bos Jadi Kalau dipasang di Shogun SP Lama Shogun SP New Shogun 125R Shogun FLRR Itu PNP bos Tidak ada perubahan di Shogun Yang lebih ngeri itu bos Karakter bawahnya bos Di gigi 2 dan 3 itu Rada ngeleker sedikit Karena CDI Shogun Kepo itu Udah No Limit bos Jadi untuk cover gigi Shogun SP Lama atau New Itu sama aja bos Gigi 1 ke depan 2, 3, 4 Itu ke belakang bos Dan untuk menurunkannya ke depan Congkel ke atas sedikit Kalau buat netral Tuh Ngeri bos Ngeri Memang gila Si DI Shogun Kepo ini bos Bisa tembus 140 lebih Di kilometernya bos Dan bos Jadi cukup sekian bos Bagi yang suka dengan video SCBM Bagi yang suka dengan video SCBM ofisial Silahkan like, komen, dan subscribe Mantap bos Mantap bos Terima kasih telah menonton!